Selamat pagi, pada hari ini kita akan berdiskusi banyak mengenai pengenalan awal mengenai bangunan ramah gempa yang pertama yaitu adalah strategi untuk mitigasi bencana gempa dengan topik bahwa kita ingin membahas sedikit mengenai bangunan yang retan, kuat, tahan, dan ramah gempa. Jadi sosialisasi ini hanya lima menit tapi kemungkinan waktu semoga bisa terpenuhi lima menit. Seperti kita ketahui bersama bahwa gempa bumi yang dahsyat itu tidak akan membunuh manusia secara langsung. Tapi kegagalan dan struktur dan infrastruktur itu yang akan mengakibatkan korban jiwa. Ini yang penting. Dan selama ini fokus selalu pada gempanya dengan memetakan gempanya dan lain sebagainya. Kemudian mencari sesar-sesar. Tapi kita lupa bahwa yang lebih penting itu bukan hanya segedar early warningnya tapi adalah bangunannya tadi. Kalau kita telusuri dari slide pertama kita tadi. Kita selalu lemah dan banyak toleransi, dispensasi dalam hal perencanaan dan pembangunan struktur dan infrastruktur yang harusnya aman terhadap gempa. Akibatnya tetap akan fatal. Biarpun kita sudah tahu tempatnya itu akan gempa. Early warning sudah ada tapi kalau bangunan ataupun baik secara struktur dan infrastruktur tidak aman. Ini akan berakibat fatal. Karena membutuhkannya evakuasi juga kalau bangunan bertingkat butuh waktu yang tidak sedikit. Kemudian juga kalau rumah bertingkat rendah juga kalau kejadiannya pun pada saat kita tidak sigap. Misalkan malam hari, menjelang dini hari, itu juga akan mengakibatkan kewasbadaan kita lemah dan keluang kita untuk selamat juga bisa berkurang. Beda dengan kalau kejadiannya pada saat kita tidak sigap. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap jumlah korban jiwa. Nah, untuk hunian itu sebetulnya bangunan kita itu banyak populasi yang masih menempati bangunan bertingkat rendah. Selama ini menjadi fokus adalah bangunan bertingkat tinggi. Tapi yang banyak adalah bangunan bertingkat rendah. Yaitu 3 lantai bisa sampai mencapai 90% lebih. Kalau 2 lantai mungkin hampir 90% dan 1 lantai bisa jadi di atas 85% dari total populasi kita. Oleh karena itu fokus pembahasan kita pada rumah tinggal, khususnya adalah rumah tinggal sederhana untuk perumahan rakyat. Dan ini merupakan missing link sampai sekarang. Yang belum seringkali dianaktirikan dan belum disentuh dengan baik. Pada hari ini kita akan coba untuk membahas hal ini disebabkan karena rumah tinggal itu tidak menjadi sasaran desainer kontraktor karena marginnya yang kecil. Tidak banyak uang yang disediakan, dana yang disediakan. Banyak kan nanti kalau untuk dari segi finansial tidak begitu baik. Tentu saja ini akan mengakibatkan tidak banyak yang ingin mendukung dari segi desain untuk rumah tinggal. Apalagi kalau tidak berbayar. Amalan saja atau ceriti. Tidak mudah untuk menggugah kaum profesional untuk menyentuh di sini. Maka kita tetap harus mempunyai perhatian. Mulai dari akademisi, pelaksana, desainer, pemerintah, pembuat kebijakan. Semua harus waspada dan paham akan baya bencana ini. Jadi tidak tiap timbul gempa baru kita bingung. Banyak ruangan rakyat ini tidak terdesain dengan baik. Sesuai dengan standar keamanan, gempa bumi, rakyat masyarakat tidak mampu menghayar konsultan. Ini kelemahan. Karena masyarakat tidak punya uang yang banyak. Konsultan kalau tidak dihayar dengan baik juga tidak akan mau untuk terlibat di dalam pengembangan seperti ini. Juga banyak pelanggaran dilakukan oleh pihak kontraktor. Baik sengaja maupun tidak sengaja menyediakan bangunan yang tidak layak. Karena dibayar murah mencari yang lain. Dan ini bisa saja sengaja dan tidak sengaja. Kita paham bahwa ini akan berakibat pada bahaya karena kurangnya pengetahuan terhadap gempa. Selain itu pembangunan masyarakat sendiri juga. Kadang-kadang masyarakat membangun sendiri karena tidak bisa menghayar. Maka dibangun sendiri karena pengetahuannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan terhadap bangunan aman gempa. Ini bisa membahayakan juga. Kemudian tidak adanya sistem perizinan yang konsisten terhadap otoritas-otoritas tertentu. Di luar otoritas itu tidak diperkenankan. Sehingga ini bisa mengakibatkan permasalahan law enforcement. Kemudian keketatan terhadap ini. Bahkan sistem reward dan enforcement harus dilaksanakan atas semua pelanggaran misalkan. Yang melaksanakan tentu harus diberi reward sehingga masyarakat menjadi lebih ringan. Bila mana melaksanakan bangunan lahan gempa yang sebetulnya tidak terlalu mahal dibandingkan dengan bangunan yang rentam terhadap gempa. Hanya dengan penambahan-penambahan sedikit yang relatif bisa dikatakan tidak mahal. Apalagi kalau diberi insentif atau diberi reward. Yang reward itu bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengembangkan rumah sederhananya. Agar bisa mendapatkan nilai aman yang sama dengan yang dirasakan oleh pemilik bangunan bertingkat atau bangunan mewah. Jangan sampai keamanan itu hanya milik orang yang mampu. Tapi masyarakat apapun dari segala sektor maupun dari segala serata itu karena rasa aman ini menjadi hak sasi dari semuanya. Sehingga perlu kita fokuskan. Dari tujuan dari Soliman ini, sosialisasi 5 menit ini adalah untuk menginformasikan yang menjadi PR tantangan untuk masyarakat pemerintah. Yang pertama adalah menyediakan rumah tahan gempa, rawan gempa, serta mungkin modular masa depan. Sehingga tidak perlu, ini yang non-engineering building ya. Non-engineering housing atau building yang nantinya hanya tinggal melihat gambarnya tinggal dilaksanakan. Sepertinya background desainnya sudah ada. Tapi tidak boleh menyimpang daripada yang sudah ditetapkan. Kemudian membangkitkan kesadaran pentingnya keselamat jiwa. Memberikan pengetahuan terhadap bagaimana mewujudkan keamanan keselamatan jiwa. Di mana paling penting adalah bertahannya rumah kita agar tidak robo. Karena sekali lagi rumah yang robo akan mengakibatkan korban jiwa. Kalau kita lihat dari strategi mitigasi. Gempa ini merupakan salah satu yang bisa kita engineer. Bisa kita lawan selama kita ingin patuh. Saya ingin menyampaikan di sini, tahap awal di sini untuk pengetahuan dan sosialisasi yaitu mengenai bangunan tahun keempa khususnya rumah tinggal sederhana. Karena tadi kita sudah katakan, kita akan berfokus dulu pada rumah tinggal sederhana. Nah di sini sebetulnya kalau saya mulai dari segi standar, itu sudah ada. Jadi kita memang sedikit banyak harus mulai patuh pada standar SNI yang sudah disediakan. Di samping itu pedoman daripada pedoman teknis yang menyertai dari Departemen PU sangat berguna. Jadi sudah ada referensinya semua. Ini yang harus dipatuhi. Jadi kalau dilihat isinya, semua sudah disediakan dalam bentuk visualisasi seperti ini untuk memudahkan. Mulai dari fondasi sampai dengan struktur secara struktural sampai dengan ring bak atau balok atap. Nah di sini untuk balok yang diatur adalah harus ada besinya tentu saja. Harus ada baja tulangan kalau istilahnya sekarang. Paling setikat 4 sudut. Kemudian diameternya seperti itu. Mungkin diameter 12-13 mili. Kemudian ada sengkangnya. Yaitu bechel atau sengkang yang ujungnya berkait cukup 335 derajat. Jadi harus masuk ke dalam inti daripada betonnya seperti itu. Dengan panjang tertentu. Jadi tidak boleh hanya asal nyantol gitu ya. Tapi ditanam. Hal ini untuk menyindari pada saat gempa supaya sengkang tadi kaitnya tidak terlepas. Tidak terlepas, tidak terbuka. Balok kemudian beton kita menjadi ambiar atau hancur keluar. Nah ini bisa menyelamatkan kita. Sebetulnya kelihatannya ringan. Dan biaya tidak terlalu pelanggaran dan tidak pelanggaran. Hanya misalkan kaitnya yang berbeda. Diameternya sedikit beda dan lain sebagainya. Kita bisa selamatkan kalau kita patuh hanya dengan sedikit biaya. Nah tadi kalau bisa diberikan insentif ataupun reward. Nah itu sangat mendukung sekali. Kolom juga sama ya. Halnya dengan balok. Dari gambar ini saya tidak membahas karena waktu terbatas. Nah di sini juga untuk slope dan type beam atas. Itu juga sama. Jadi perlu diberi kait. Bisa dilihat secara visual. Oh seperti itu yang perlu kita sediakan. Tidak sulit sebetulnya. Jadi ada yang mengatakan bangunan tahun keempat itu sulit, mahal, salah. Untuk perumahan rakyat ini tidak sama sekali. Jadi asal kita mau patuh dan kita paham betul apa yang harus kita siapkan. Termasuk untuk dinding. Kalau ada dinding batal, batal ringan dan lain sebagainya yang berat dan itu berakibat fatal. Kalau runtuh dan menimpa penghuninya, maka perlu diberi tambahan jaring kawat. Jaring kawat diberikan pada posisi-posisi seperti itu. Misalkan terlalu lebar, diberi jaring kawat. Mungkin tidak perlu keseluruhan. Bapak kalau diberi keseluruhan bagaimana? Lebih baik lagi. Dan jaring kawat bisa juga bukan jaring kawat yang besar, yang kuat. Tidak bisa dengan kawat ayam, bisa dengan kawat tikus, atau kawat-kawat yang lain yang seperti jaring yang murah. Yang tentu saja mempunyai daya tarik, daya kemampuan atau kekuatan tarik yang cukup. Itu saja. Tidak perlu harus kawat yang mewah, yang besar, diameter, yang halus juga. Tidak apa-apa. Ada yang menyebut fine mask, very fine mask, kawat nyamuk. Kawat nyamuk mungkin kalau kawatnya baca bisa juga sebetulnya. Kalau cukup kuat tidak gampang putus. Tapi harus kita pastikan bahwa jangan sampai korusi. Kalau bisa diberi proteksi, dicat, dan lain sebagainya. Supaya nanti pada saat gempa tidak sudah korusi putus semua. Perawatan penting. Nah hubungan dengan balok, dengan kolom itu bisa dilihat tulang. Lihat itu, naik ke atas, masuk, harus masuk, dan di bengkok. Nah ini menyebabkan apa? Kolom dengan balok tidak akan lepas. Dengan ring, balok tidak akan lepas. Tidak akan lepas. Jadi kalau begitu tidak akan lepas. Jadi tulangan ini yang merupakan pemersatu. Jadi tanpa tulangan yang tersalurkan, ini beton kita elemennya akan berpisah. Dengan mudah akibat gempa. Bahkan di dua buku itu, di pedoman PU, bahkan digambar lengkap seperti ini. Ini sangat-sangat jelas. Tinggal diikuti. Sebetulnya saya hanya ingin menggugah supaya kita sadar banget bahwa semua kendali itu ada. Kita harus patuh. Kalau tidak akan mengalami kegagalan seperti ini. Kemudian untuk dinding, perlu juga dengan kolom diberi angkur. Jadi angkurnya itu harus menyalur ke dalam pasangan bata. Tujuannya apa? Supaya pasangan bata ini tidak gampang ambruk, dan kalau mau ambruk harus berpegangan pada kolomnya. Dan ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Tiap jarak tertentu diberi tulangan. Seterana. Tapi kan nambah biaya? Ya, biaya tidak terlalu banyak sih. Dibandingkan berapa sih badat tulangan yang ditambahkan, biaya yang tambah berapa sih. Tapi kalau dibandingkan keselamatan juga yang diperoleh, sangat jauh dampannya. Kolom dengan sloof juga bisa dilihat. Ya, dibengkok masuk ke dalam dengan panjang tertentu. Bahkan di pedoman PU sudah ada gambarnya secara lengkap. Ya, seperti ini. Kemudian untuk dengan fondasi gimana? Dari sloofnya itu nanti dijangkar ke, diangkur ke fondasi. Ya, harus ditekuk, dibengkokkan, supaya bisa tidak mudah tercabut. Di tiap jarak tertentu, ya, ditanam, dibengkokkan. Supaya tidak gampang tercabut. Kalau tercabut seperti ini nanti. Kita tidak ingin kejadian seperti ini. Ya, tercabut. Kemudian hal yang penting yang lain adalah atap. Atap ini seringkali menjadi anak tiri, tidak berhatikan oleh kita. Asal-asal. Menggunakan atap, kayunya ringan, kayunya murah, kayunya kecil. Sementara bebannya sangat berat. Menggunakan genteng beton, menggunakan genteng keramik, dan semua ini berakibat beban yang besar. Kita masih ingat kalau beban itu besar, maka gaya gempa akan menjadi besar. Sehingga kalau beban atapnya kita ringan, maka bangunan kita akan menjadi ringan. Dan peluang untuk selamat menjadi lebih tinggi, karena gagalannya akan diminimumkan. Nah, ini bisa kita lihat. Atapnya galvalum, tapi gentengnya beton. Nah, kita bisa menggunakan strategi yang lain. Yaitu genteng yang mirip dengan genteng beton, tapi bentuknya saja. Tapi bentuknya adalah menggunakan galvalum, aluminium, dan lain sebagainya yang ringan. Seperti yang di gambar bawah, dibandingkan yang gambar atas yang menggunakan beton. Nah, ini juga salah satunya bisa digunakan. Banyak yang menghindari karena berpikiran bahwa, oh ini nanti kalau terkena panas, maka temperaturnya akan tinggi dan mengganggu penghuni di balumnya. Ini tidak benar, karena pada saat ini teknologi sudah sangat maju. Sehingga baik transfer panas dan juga suara, akibat hujan, itu bisa diredap. Menggunakan insulasi yang sudah disiapkan. Jadi ada menggunakan insulasi yang sudah disiapkan dari bahan-bahan tertentu. Jadi ada yang dari glass wool dan lain sebagainya. Itu sudah tersedia dan sangat ringan sekali. Ini yang penting, yang pengetahuan seperti ini. Dinding menggunakan dinding bata. Ini juga perlu dihindari kalau terlalu berat. Karena rumah ini kan bukan benteng. Jadi mungkin juga bisa menggunakan bahan-bahan yang lebih ringan seperti bata ringan dan lain sebagainya. Ini bisa mengurangi beban daripada rumah. Karena dinding bata ini terkenal sebagai pembunuh juga. Salah satu. Dimana seringkali tidak dipasang dengan baik, dengan pola yang baik. Kemudian spesi yang sangat tidak memenuhi syarat. Kemudian perlindungan seperti dibungkus dengan kawat tadi tidak dilakukan. Sehingga bisa berakibat sebagai salah satu pembunuh. Strukturnya tidak ropoh ke dindingnya, ropoh bisa membunuh penghuninya juga. Maka dari itu kalau bisa dihindari menggunakan yang lebih ringan, ini sangat menolong sekali. Jadi misalkan menggunakan apa ini seperti ini, baja ringan, canai dingin. Baja canai dingin kalau ini teknik sipil istilahnya. Dengan pengisi tembok bata ringan, ataupun pasangan-pasangan bata ringan yang lain yang bisa digunakan seperti gambar diisi. Kemudian saya ingin sebelum menutup, mengenalkan mengenai bangunan ramah gempa ini untuk masa depan sebetulnya. Kalau diinginkan. Itu kita bisa meningkatkan keselamatan kita dan kenyamanan kita lebih baik. Jadi kita tahu kalau bangunan tanpa peredam, itu akan seperti di gambar kiri. Dan dengan peredam, bangunan kita seakan-akan tidak bergoncang ke kiri dan ke kanan. Peredam ini berfungsi seperti suspensi pada kendaraan mobil atau sepeda motor, di mana kalau ada getaran dari jalan raya, jalan permukaan jalan yang tidak rata, maka kita tidak akan merasakan getaran itu. Karena getarannya atau periode yang jadi perpanjang, sehingga kita merasakan hanya goyangan kecil saja. Ini yang penting. Dari periodenya yang diperpanjang, maka kita mendapatkan beban gempa menjadi sangat kecil. Seakan-akan kita memindahkan bangunan kita tidak dari wilayah gempa tinggi menjadi wilayah gempa rendah atau bahkan tidak ada gempanya sama sekali. Jadi ini yang berkonsep daripada peredam disebut sebagai peredam atau isolasi isolator dasar, pengisolasi dasar sederhana dan murah berbasis pada bahan, material lokal yang terekayasa. Ini yang penting. Kita engineer bahannya, bisa kita buat sangat murah, kemudian bisa kita gunakan dengan keseragaman mutu yang cukup baik seharusnya. Jadi bentuknya seperti ini, secara visualisasi. Kalau diuji seperti ini, mungkin bisa saya tunjukkan sedikit, mungkin agak dipercepat. Jadi kalau digoyang seperti ini. Jadi dia itu seperti karet yang akan berada di bawah bangunan kita. Bagaimana ini sangat fleksibel sekali. Dengan berbiaya yang murah, bukan berarti mengorbankan keamanan. Itu masih bisa kita lakukan. Dan posisikan di bawah bangunan. Jadi gempa itu selalu merambat melalui tanah. Sehingga sebelum masuk bangunan, sudah bertemu dengan namanya peredam dasar murah ini. yang untuk perumahan rakyat. Nah bangunan yang ringan tanpa detiling tulangan, tidak didesain kuat terhadap beban gempa, dan juga tidak ada detiling yang baik. Tulangan tadi seperti saya gambar, terkenalkan di slide-slide, tunjukkan di slide-slide sebelumnya untuk bangunan tahan gempa, maka dia akan hambur. Dan hasilnya akan seperti di gambar sebelah kanan. Dan ini pasti timbul korban jiwa. Kemudian untuk bangunan berat tanpa detiling, ini kita desain kuat terhadap gempa, sesuai dengan peta gempa. Dan ini akan sangat poros sekali. Dan juga masih berisiko. Berisikonya apa? Kalau gempanya lebih besar dari peta gempa, maka bangunan kita akan mengalami kegagalan juga, meskipun kita desain kuat. Dan kemudian kita beralih pada konsep bangunan ringan dengan detiling tulangan, ini yang kita sebut sebagai tahan gempa. Dan mulai saat ini konsepnya kita sudah berubah pada bangunan yang aman. Tidak ambruk akibat gempa besar. Meskipun gempanya bisa jadi lebih besar dari peta gempa. Tapi kita tidak khawatir. Karena bangunan kita sudah mempunyai detiling yang baik. Rusak parah. Sudah pasti. Bahkan tidak bisa diperbaiki. Bisa jadi terjadi. Dan bangunan harus dibongkar gempa. Tapi kita ingat bahwa selama bangunan itu tidak rokok, maka peluang penghuninya untuk selamat akan sangat tinggi. Kalau bangunannya rokok, peluangnya hampir tidak ada. Bisa jadi hampir seluruh rumah menjadi korban. Tapi kalau bangunan kita tidak rokok, peluang untuk jeda mungkin masih ada. Karena komponen sekunder, perabot, dan lain sebagainya mungkin bisa menimpa dan ini mengakibatkan korban. Seperti gambar ini. Porak-poranda semuanya dalam rumah, ada yang menimpa dan itu bisa mengakibatkan korban. Tapi bukan karena strukturnya yang rokok. Peluang kita tetap akan tinggi. Daripada rokok bangunannya, ini porak-poranda. Tapi kita selama gempa itu akan mencekam di dalam. Tetap mencekam. Biarpun dalam tajuk tahan gempa tetap mencekam di dalam rumah. Seperti ini. Tahan gempa itu seperti ini. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai berpikiran kalau sudah tahan gempa, rumahnya tidak ada yang rusak. Ya rusak sudah. Bahkan tidak bisa diperbaiki. Nanti butuh evakuasi, butuh penampungan sementara, butuh huni, untara, butuh huntap lagi, kembali lagi ke rumahnya, dan itu dibuat tahan gempa lagi. Kita ingin yang lebih daripada itu untuk masa depan, yaitu yang kita beri tajuk, rahma gempa. Bukan hanya tidak ambruk karena gempa, tapi juga kita berharap tidak ada kerusakan. Kalau ada kerusakan, minimum perabot, tidak ada yang rokok, tidak ada yang guling, tidak ada yang porak-poranda, tetap nyaman dari rumah, tetap berfungsi, tetap bekerja seperti sedia kalah, aktivitas tidak ada terganggu, yang makan tetap makan, yang bekerja tetap bekerja, yang belajar tetap belajar, tidak perlu lari keluar, karena di luar gempa lebih besar daripada di dalam rumah. Karena di dalam rumah sudah diredam oleh sistem peredam kalau memang bekerja dengan efektif. Namun begitu, sistem peredam ini harus betul-betul murah dan user-friendly dengan masyarakat kita dalam hal budgeting ataupun dalam hal finansial. Seperti ini, di dalam rumah tetap santai, terapu tidak ada yang rokok. Kalau saya berikan contoh sekilas seperti ini, mungkin ini kalau yang kiri adalah yang tahan gempa, yang kiri adalah ramah gempa, yang kanan tahan gempa, yang tahan gempa sudah mengalami kerusakan seperti ini. Tanya pecah, dindingnya pecah, rokok, bahkan mungkin rumahnya selesai gempa, miring reot tidak bisa diperbaiki. Sementara yang kiri tidak ada kejadian apa-apa. Bahkan kacanya pun tidak pecah. Ini penting sekali sebetulnya untuk konsep bangunan ramah gempa di kemudian hari. Saya lanjut lagi. Kalau yang ini juga untuk menggambarkan kenyamanan, sebenarnya kalau yang kiri adalah yang tahan gempa, yang kanan adalah ramah gempa, kita bisa melihat perbedaan. Yang ini diberi pasangan, yang kanan dia ada isolator murahnya, isolator sedana dan murah, yang kiri tidak ada, rumahnya robo, yang kanan tetap bekerja, makan, tetap makan, belajar, tetap belajar. Tidak ada masalah apa-apa. Semua yang gerak hanyalah sistem suspensinya. Seperti halnya mobil tadi. Kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulannya bisa saya simpulkan untuk ini adalah rumah tahan gempa itu mengalami kerusakan baik saat gempa kecil, menengah besar, dan setelahnya pasca gempa. Untuk gempa menengah kecil mengalami kerusakan, namun bisa diperbaiki dengan perbaikan atas kerusakan yang tidak sedikit untuk mengembalikan seperti itu. Jadi biayanya cukup besar. Dan ini setelah gempa, itu biaya yang sangat besar. Kemudian untuk saat gempa ke besar, itu tidak robo, tidak runtuh, tapi mengalami kerusakan yang parah. Bahkan bisa jadi tidak bisa diperbaiki dan harus dibongkar dan membangun itu kembali. Selain itu diperlukan proses evakuasi tempat penampungan senpara, huntara, dan huntat. Nah, hal ini beda dengan runian masa depan yang kita harapkan, mungkin di masa depan kita akan kembangkan, yaitu rang ramah gempa. Tidak memerlukan semua itu lagi. Dengan penambahan kecil, didapatkan keuntungan, keamanan luar biasa. Baik selama gempa, penghuni tidak perlu meninggalkan bangunan, tetapi juga pasca gempa, tidak diperlukan perbaikan. Ataupun kalau diperlukan perbaikan, minimum, biaya murah, hanya finishing-finishing yang temboknya mengalami retak, dan lain sebagainya, hanya begitu. Tidak sampai mengalami kerusakan secara struktural. Atau bahkan, ya saya katakan, mungkin tidak diperlukan perbaikan sama sekali. Harapan seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam sosialisasi hari ini. Mungkin waktunya melebih, tapi mungkin semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Mungkin di saat berikutnya, kita bisa membahas lebih detail lagi, lebih teknis, terkait hal ini, bila mana banyak yang tertarik untuk pengembangan seperti ini. Jadi saya katakan, keselamatan maupun diri kita, maupun lingkungan kita, perlu kita jaga. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pada kesempatan lain, kita bisa berdiskusi panjang lebar mengenai apa yang kita harapkan untuk menyelamatkan, menjadikan Indonesia lebih aman lagi. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.